Oke, ketemu lagi nih ya teman-teman dengan abang siapa? Ya, perkenalkan nama saya Bepen Apendi Dari cabang mana nih kalau boleh tau? Ya, saya kepala toko di cabang otobot di Winplay Pamulang Kepala toko di cabang otobot di Winplay Pamulang Dan kalau boleh tau, waktu awal bergabung di otobot tuh kapan sih? Oke, saya pertama kali join di otobot itu kurang lebih 2 tahun yang lalu Ya, sekitar 2 tahun yang lalu Sekitar 2 tahun yang lalu Pertama kali join di otobot tuh posisinya sebagai apa? Pertama kali join di otobot pastinya saya sebagai FL ya Atau sama seperti yang lain dari paling bawah Dari paling bawah Terus diangkat menjadi kepala toko tuh gimana sih rasanya? Ya, tentunya dalam bekerja kita sebagai FL diangkat menjadi kepala toko pastinya sebuah kebanggaan ya Tapi prosesnya juga harus melewati proses yang panjang juga Terus lagi nih Bang nih, ada gak suka duka kerja di otobot tuh? Oke, menurut saya sih semua pekerjaan pasti ada suka dukanya ya Dari pengalaman sebelum saya bekerja di otobot pun saya sudah bekerja di beberapa perusahaan Dengan posisi yang berbeda Dan untuk di otobot ini Sukanya adalah karena disini dibuat dengan sistem Disupport dengan sistem yang bagus Dan dengan peluang yang besar sehingga kita bisa mengekspresikan kemampuan kita Bisa mengembangkan kemampuan kita Dan juga didukung dengan tim yang baik juga Untuk dukanya di otobot ini karena otobot ini adalah perusahaan yang sedang bertumbuh Pastinya kita sebagai dari mulai FL, manajemen, dan sampai level teratas Kita disini dituntut dan diberikan peluang untuk bisa mengembangkan, mengekspresikan kemampuan kita Jadi tentunya kita harus lebih bekerja keras untuk mengembangkan baik diri kita, tim kita, maupun tokoh kita Oke Terus dari awal gabung di otobot sampai sekarang tuh udah berapa kali mutasi, Bang? Untuk mutasi sampai saat ini sudah lebih dari 5 kali ya Dari 5 kali? Dari 5 kali, dari mulai saya FL sampai saat ini kepala tokoh pun saya masih menjalani mutasi Rasa mutasi tuh gimana, Bang? Untuk mutasi sebetulnya kalau kita ambil positifnya itu memberikan kita peluang dan kesempatan untuk bisa berkembang lebih bagus lagi Karena dengan mutasi kita akan dibelajar di setiap cabang itu akan berbeda-beda Berkembang dengan karakter tim yang berbeda, dengan customer kita yang berbeda juga Dan tentunya dengan solving lama atau penyelesaian masalah juga yang berbeda-beda Dari sekian cabang yang dimutasi, Bang lebih nyaman nama yang mana nih? Untuk sampai saat ini, di cabang yang pertama saya di otobot Ciputat juga ya Dan itu karena saya pertama kali masuk disitu dan saya banyak pengalaman dan banyak kesan juga disitu Kemudian disitu juga nyaman Kemudian juga untuk saat ini di otobot Ciputat pengulang juga saat ini juga nyaman Lagi nih Bang, kenapa masih bertahan di otobot? Kenapa masih bertahan di otobot? Saya belum ada berpikir untuk keluar dari otobot sih sebetulnya Karena dari sebelumnya bekerja di tempat lain pun sebetulnya di otobot ini lebih nyaman ya Karena selain kita mempunyai jenjang kari tanpa melihat latar belakang pendidikan Kita juga disini bisa mendapatkan income-income yang tidak terbatas Dengan perhitungan gaji, skema, dan insetif dan lain-lainnya yang juga tidak terbatas Oke Terus pencapaian atau prestasi tertinggi di otobot itu apa Bang? Pencapaian untuk saat ini Alhamdulillah saya hampir setiap bulan kita diberikan reward ya Salah satunya saat ini kita lagi jalan-jalan nih ke luar kota Itu karena salah satu pencapaian dari penjualan di bulan-bulan sebelumnya Rasanya gimana tuh Bang rasanya? Rasanya tentunya bangga ya Karena dari sekian banyak kepala toko dan juga AFL Saya terpilih menjadi salah satu dari sekian banyak itu yang bisa ikut di acara setiap bulannya Berarti otobot tuh menghargai kerja keras karyawan ya Bang ya? Betul banget Terus selanjutnya bagaimana cara meningkatkan pelayanan agar pelanggan puas? Yang pertama kita sebagai sales tentunya harus banyak belajar lagi Jangan merasa sudah mampu dengan penjualan yang tinggi Karena sebagai sales kita harus bisa menstabilkan penjualan Baru kita teruji secara service, secara skill bahwa kita bisa stabil Jadi caranya ya belajar terus menstabilkan penjualan dan pelayanan Nah pertanyaan terakhir nih Bang Apa motivasi Abang buat teman-teman semuanya nih? Motivasinya buat teman-teman di otobot ini Kita punya apresiasi, punya skill sekecil apapun potensi kita Kita akan dihargai ya Salah satunya kita diberikan peluang untuk jenjang karir Kemudian juga income yang gak terbatas juga Dan untuk teman-teman Tetap belajar Belajar dengan para senior yang banyak juga Untuk teman-teman yang mau nyari income yang banyak juga Bisa ya, bisa double digit juga Jadi fokus dan terus belajar aja Oke mungkin itu aja Bang Terima kasih buat waktunya Sampai jumpa